Intro Kita semua pernah mendengar bisnis-bisnis dengan skema Ponzi tadi Ada yang sudah bubar dan banyak pula yang masih beroperasi Di video ini kita akan membahas seseorang yang menjadi kakek atau pelopor dari semua bisnis Ponzi di dunia Yaitu Charles Ponzi Tapi sebelum itu, kami sangat berharap Anda bersedia mensubscribe channel ini Dan menghidupkan tanda lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video kami berikutnya Kira-kira 100 tahun lalu, Charles Ponzi, seorang imigran asal Italia yang tinggal di Amerika Serikat Memikirkan sebuah ide bisnis yang cukup brilian Yaitu membeli kupon IRC di Eropa, lalu menjualnya di Amerika dengan harga yang lebih mahal Untuk yang tidak tahu apa itu IRC, penjelasannya seperti ini Pada zaman itu, orang-orang masih mengirim surat dan paket melalui pos Sebuah surat atau paket yang akan dikirim harus memiliki perangku Atau sebuah materai yang dikeluarkan oleh negara sebagai tanda pembayaran biaya pengiriman Untuk pengiriman ke luar negeri, dibuat lagi sebuah materai khusus yang disebut International Reply Kupon Atau disingkat IRC Nantinya, IRC ini dapat ditukarkan dengan perangku dari negara tujuan Sehingga, si penerima tidak harus lagi membayar ketika membalas surat atau paket tersebut Jadi, IRC itu mirip seperti kupon pengganti perangku Untuk memudahkan proses surat-menyurat internasional atau antar negara Kupon ini juga bisa diuangkan dengan cara dijual Setelah perang dunia pertama, terjadi inflasi yang sangat tinggi di Eropa Akibatnya, terjadi perbedaan yang sangat tajam antara pengiriman dari Amerika ke Eropa Dengan pengiriman dari Eropa ke Amerika Kupon IRC yang dijual di Italia jauh lebih murah daripada kupon IRC di Amerika Sehingga, si ponzi ini memiliki rencana untuk membeli kupon IRC di Italia Lalu diuangkan di Amerika Serikat Sejauh ini, ide tersebut merupakan ide bisnis yang sangat menguntungkan Potensi keuntungannya bisa mencapai ratusan persen Si ponzi ini lalu meminjam uang dari bank Dan dikirimkan kepada kerabatnya di Italia Untuk membeli kupon IRC di sana Tidak cukup dengan modal dari bank Dia juga mencari dana dari para investor Ponzi menjanjikan keuntungan hingga 40% dalam 1,5 bulan Dan tentu saja banyak orang yang tergiur dengan iming-iming seperti ini Mereka memberikan uang mereka kepada si ponzi Setelah banyak dana dan investasi terkumpul Sistem bisnis ini ternyata mengalami kebuntuan Ponzi kesulitan mencari kupon IRC dalam jumlah besar Misalnya, untuk investasi sebesar 1.700 dolar Ia harus mencari 53.000 lembar kupon Dan yang lebih sulit adalah bagaimana untuk menguangkan atau menjual kupon-kupon itu Pantas saja, ketersediaan dan kebutuhan kupon IRC di masyarakat tidak setinggi itu Pola ini juga terdapat dalam semua bisnis ponzi hingga sekarang Mereka selalu menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat Dan menawarkan sebuah sistem bisnis yang sangat janggal Meski sistem bisnis kupon IRC sudah tidak bisa berjalan Investasi untuk si ponzi ini terus berdatangan Nah, dari dana investor baru ini Ponzi kemudian membayar keuntungan yang ia janjikan kepada investor lama Karena merasa ponzi menepati janjinya Investor lama juga terus membayar investasi baru dalam jumlah yang lebih besar Beginilah ponzi mengelabui bisnisnya dengan sistem gali lubang, tutup lubang Menggunakan uang investor baru untuk membayar investor lama dan seterusnya Charles ponzi sendiri hidup dengan penuh kemewahan dari uang-uang ini Waktu terus berjalan, kejanggalan sistem ponzi semakin dicurigai Pada akhirnya dibuatlah investigasi terhadap bisnis ini Ketika kedoknya dibongkar oleh media saat itu Tidak ada lagi investor baru yang datang Sehingga sistem ini runtuh Pada akhirnya banyak investor baru yang menyerahkan uang mereka belakangan Mengalami kerugian besar Mereka tidak memperoleh keuntungan seperti dijanjikan Bahkan uang mereka juga tidak kembali Penipuan Charles ponzi ini adalah salah satu penipuan paling besar di dunia Hingga sekarang masih ada banyak bisnis penipuan yang mirip dengan ini Hanya saja mereka menggunakan kedok yang berbeda-beda Jangan sampai Anda menjadi korban selanjutnya Jika video ini bermanfaat Jangan lupa menekan like dan share kepada orang lain Jangan lupa like dan share behavior2